Halo guys dan balik lagi di Hearthstone dan kali ini kita bakal ngelanjutin episode kedua dari seri saya Hearthstone dan kali ini kita bakal mainin Druid lu gak tau bakal menang atau kalah yang pasti kita coba aja main Druid jadi Druid ini lebih ke musuh eh apa sih kartu-kartunya lebih ke hewan hutan atau bis semacamnya dan memiliki efek yang saling apa ya ketergantungan jadi misalnya satu kartu bisa menambah attack kartu lainnya dan menariknya Druid ini punya kayak apa ya serangan khusus jadi dia bisa nyerang sendiri eh enggak kalau nggak salah iya gue juga tau bingung nambah apa ya yang jelas eh punya armor punya magic armor kalau nggak salah dan itu bener-bener menyebabkan dan lagi-lagi dapetnya yang worth the open Hai nanti belahan dunia bagian mana yang gua lawan sekarang nah kebetulan gua ngelawan teksar bikin I must prokartu kesayangan gua hai 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 kayaknya cukup bagus punya dua kartu tahun meskipun nggak bisa nyerang kita Anton sebenernya Anton di awal apakah di awal kebetulan itu terlalu masalah karena biasanya juga musuh bakal ngeluarin ya kartu sekedarnya dan ini efek dari jadi bisa punya abiliti untuk menyerang jadi kayaknya gua kita bakal pakai clair aku nggak tahu selalu tentang kau yang jelas ini sebuah keuntungan misalnya jadi armornya kayak darah tambahan tapi nggak ngurangin darah gimana yang jelas kalau misalnya nambahin darah berarti di serang atas darahnya berkurang tapi kalau misalnya Armor nggak ngaruh ke darah tapi sama aja sih belum ada efek penting kayaknya gua bakal ngurin Avenger sama oh ini snap jauh lumayan tracking koto kartu itu misalnya jadi 3 kartu di deck di awal di paling atas bisa kita kita pilih salah satunya buat di drop ada night blade tapi sayangnya aku akan ngelari ini dia bingung buat mau nyerang kemana udah ya iya iya, saya saja yang mau renegade jadi ada waktunya kita nyerang monster yang attacknya lebih tinggi karena bahannya lebih cepat selamat menikmati tadi gue pengen nyerang Reservant Hunter tapi kayaknya bakal bahaya kalau misalnya nightblade di hilangin tadi di shot kata yang nyebelin ini selamat menikmati dan itulah fungsinya armor, jadi misalnya armornya tinggal 1 tapi diserang 2 tetep yang hancur dulu armor dan tidak efek ke darah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kayaknya gue bakal kalah sekarang kalahnya kebetulan droid ini lebih banyak kartu yang efek kehirusnya daripada efek kemusuh kebetulan emang si rex kalau gak salah rex punya kartu-kartu yang bisa nyerang lebih tinggi dan sekarang darah gue tinggal 1 tapi gue pikirin dan mati thanks for watching sekarang gue kalah dan jadi galau tapi next level say it read thank you for watching see you in the next episode bye 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 selamat menikmati